Dari keluarga dan kerabat, doa bagi para pekorban juga mengalir dari berbagai kalangan masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejumlah warga menyampaikan bela sungkawa dengan lilin dan bunga. Di Belanda, Raja dan Ratu sampaikan duka dengan menuliskannya di sebuah buku. Doa bagi penumpang Malaysia Alliance MH17 terus berlansung di Kuala Lumpur, Malaysia. Jumat malam penghormatan salah satunya terselenggara di sebuah gereja. Umat menyalakan lilin bertuliskan nomor lambung pesawat sambil berdoa dalam diam. Dalam kesempatan ini, mereka juga menyelipkan harapan akan nasib naas Malaysia Alliance sebelumnya, MH370, yang hingga kini masih berstatus hilang. Penghormatan bagi korban Malaysia Alliance tergelar pula di Sydney, Australia. Warga juga berdoa bersama sambil menyalakan lilin sebagai simbol duka. Sejumlah penumpang pesawat MH17 merupakan calon peserta konferensi AIDS Internasional yang memang tengah terselenggara di kota ini. Warga Rusia menyampaikan duka dengan bunga. Mereka meletakkannya di sekitar Kedutan Besar Belanda dan Kedutan Besar Malaysia di Moskow. Di Den Haag, Belanda, Raja William Alexander dan istrinya Ratu Maksima menyampaikan langsung bela sungkawa lewat pesan pada sebuah buku. Kenangan atas hilangnya 298 nyawa dalam tragedi ini merupakan prakarsa Departemen Pertahanan Hukum dan Kehagiman. Jumat petang, Perdana Menteri Mark Rutte juga menandatangani memoir ini. Di antara korban, lebih dari 150 orang merupakan warga Belanda. Sehingga musibah Malaysia Airlines MH17 menjadi tragedi nasional. Bendera setengah tiang berkibar di seluruh negeri ini, termasuk di Bandara Sipol, Amsterdam. Namun Bandar Udara tetap beroperasi normal.